Nah ini namanya telur hitam, betan ya kalau di Hongkong Ini udah dingin karena udah aku taruh kulkas Ini belum dibuka ya jadi seperti ini Dan nanti dipaduin cara makannya itu pake jahe yang udah aku yip ya Yang udah aku rendam gitu Ini suatu saat aku akan bikin tutorial gimana caranya Karena ini bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, pokoknya lama lah Nah kita kupas dulu ininya telurnya ya Nah sekarang buahnya tuh seperti ini Kita dari plastiknya ya Ini kan kayak apa ya Kayak duduk gitu kan Kita pake jari gitu dibuang Tanahnya ya Ini kan kotor Ini namanya betan Kalau disini telur hitam ya Dari telur bebek yang udah didiamkan di dalam tanah seperti ini Jadi ini makannya mentah Nah jadi biar gak kotor Nah kita bersihkan taruh sini Jadi tanahnya semuanya disini Kita cuci bersih Semuanya dicuci ya Nah kita kupas Tuh kan Hitam Dalamnya Kita kupas Ini nanti dicuci dulu Pelan-pelan ya Biar gak rusak Dicuci dulu Habis itu kita Cucinya juga pake air yang Mateng Biar gak ada bakterinya Nah kita kupas Ih bagus banget Jadi disini tuh ada kayak kelihatan Kayak bunganya gitu Ini dimakannya mentah ya Dimakan maton juga gak apa-apa Nah tadi kan 3 biji Jadi aku makan 2 biji aja Kebanyakan Ntar Gak tau bagusnya Nah pelan-pelan Ih masih ini Aku gak mau dia rusak gitu Makanya harus pelan-pelan gitu Tuh Kita taruh dulu Bentar Ini Harganya 10 dolar Dapet 3 Tapi pulang harus Ditaruh di kulkas Biar testurnya itu Apa Bagus Gak keras ya Dan nanti Aku akan kasih tau Seperti apa Telur hitam yang bagus Cara Eh mesti Dalamnya yang seperti apa Yang bagus itu Ntar aku kasih tau Biar kalian tau Cara membedakannya ya Ini harus pelan-pelan Jangan sampai rusak Aku gak tau Kenapa ini telurnya bisa hitam ya Cara bikinnya gimana Aku cuma gak begitu Paham Nah seperti ini Mengkilap Dan kita pelan-pelan dulu Dicuci sama Air biasa dulu Kalau udah cuci sama air biasa Kita nanti cuci pakai air Yang matang Gitu Nah Ditaruh di mangkuk ya Terus Kita Kasih air yang Yang gak panas ya Yang dingin Ini air udah mateng Nah kita cuci dengan air yang Mateng Biar Gak ada porterinya Gitu Jadi gak langsung dimakan gitu Kalau bisa direndam bentar Gitu kan Kayak gitu Di depan bentar Ini tuh makannya gampang banget Kita jangan ambil wamunya ya Ambil jahenya Nah ini jahenya Ditaruh di samping-sampingnya Gak apa-apa Yang pasti kalau di restoran Seperti itu Jadi kalau makan Ikan hitam Pasti Mereka akan menyiapkan Jahe Jahenya yang seperti ini Nah Jadi ini aku bikin sendiri ya Gak beli Kalau beli mahal Jadi aku bikin sendiri Kalau seandainya Aku pengen makan Aku bisa Makan sepuasnya gitu Kalau bikin sendiri Lebih mudah Dan jahenya Gak sembaran jahe juga ya Harus jahe Lunggiong Ini jahe mentah Ini tapi Seperti pedas banget Nah Seperti ini Kita makannya Emang seperti ini Ya Gak kuat Aku mau nyijipin satu Enggak banget Seperti ini Mau banyak sedihnya Gak apa-apa Terserah kalian Ini ala restoran banget Seperti ini Ini harganya di restoran itu Sampai Mahal ya Mungkin hampir 40 dolar Tapi kalau kita beli Ini cuma berapa 10 dolar Gak ada Ada 3 Sampai mencoba Buat kalian ya Simpel banget Namanya Ini apa Pitan Lunggiong Sampai jumpa Terima kasih.